Kementerian Komunikasi dan Informatika menunda jadwal migrasi siaran televisi analog ke digital, yang awalnya direncanakan rampung pada 17 Agustus ini, namun ditunda hingga 2022 mendatang. Proses migrasi televisi analog ke digital tertunda karena pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 yang cenderung meningkat. Kini, Kominfo merilis jadwal baru terkait migrasi tersebut. Proses migrasi yang awalnya ada lima tahap, kini dipangkas menjadi tiga tahap. Ketiga tahap migrasi jaringan televisi tersebut adalah sebagai berikut. Dan terkait pengaturan wilayah kabupaten atau kota, masing-masing bertahap dan akan diatur oleh Kominfo lebih lanjut. Men Kominfo Johnny J. Platt juga menyebut bahwa payung hukum mengenai hal tersebut tengah dipersiapkan dan akan rampung sebelum 17 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton!